What's up Skoll fans, welcome back to Timeout sedang saat membela Golden State Warriors aduh lemes karena he has a big chance untuk make the team sih jadi asli itu gue bener ah shock banget dan juga lemes banget jadi kita kan bahas di kelas timer hari ini setelah itu ya bikin lemes juga pasti untuk Washington Wizards adalah their number two pick Alexander Sarr hari ini gila sih nembaknya kacau banget men sayur parah men tuh dia kayaknya harus langsung mandi kembang sih di Las Vegas biar besok mainnya lebih bener sih what a nightmare game sih for him hari ini and of course terakhir kita akan membahas tentang tim Australia yang had two impressive exhibition games kemarin ini kita akan bahas bagaimana penampilan mereka dan juga apakah mereka akan punya kesempatan untuk lolos dari grup maut nanti ini di Olimpiade jadi itu aja sih sedikit opening dari gue ini gak akan ada terlalu banyak editan karena gue sebentar lagi harus pergi akan pergi dinner jadi once again thank you so much guys for always supporting the channel once again happy 3 year anniversary to all my members big shout to all my members appreciate the support as always of course jangan lupa nonton-nonton vlog gue kemana di game kedua antara eh sorry game ketiga antara Ransman Prawira please check that out and yeah once again thank you so much guys for watching and let's have some fun and start our class kita langsung aja masuk ke beritanya Marcus Bolden dimana gue lemes banget guys pas baca update-nya di Discord gue lihat bahwa Marcus Bolden mengalami rupture di bagian Achilles-nya saat Golden State Warriors menghadapi Phoenix Suns itu dia bermain 5 menitan loh guys langsung 3.3 rebound aduh itu bener unfortunate banget sih apa yang terjadi dengan dia gue mencoba sih untuk mencari update tentang kondisinya ataupun juga berapa lama dia akan out gue gak nemu rumah sekali guys di X belum ada yang update tentang situasinya Marcus Bolden tapi kita doakan biar dia cepat sembuh dan juga cepat recovery-nya semoga semoga cedernya gak terlalu parah dan juga bisa bermain mungkin di NBA preseason ataupun di NBA regular season nantinya tapi yang pasti sih sekarang Bolden sudah out of the NBA Summer League dia gak akan bermain lagi untuk Warriors dan ini bener-bener sangat disaingkan sekali karena Bolden itu lagi bagus-bagusnya bermain bersama Warriors dan tampaknya itu pemain yang dibutuhkan sama Steve Kerr dan juga Warriors kita tahu sekarang ini Warriors sangat undersized banget dan mereka bisa banget menggunakan seorang Marcus Bolden yang bisa stress the floor yang pinter banget main pick and roll-nya set screen-nya juga bagus lalu juga pastinya so far di NBA Summer League ini dia showing us that he can play defense for real impact-nya dia besar banget di defense-nya Golden State Warriors di Summer League ini jadi damn he had a big chance menurut gue sih he had a big chance untuk bisa masuk ke rotasi ataupun juga masuk ke 12 men nya Golden State Warriors jadi prayers untuk Mas Joyo stay strong Mas Joyo kita pasti akan selalu support dia sih nanti setelah dia di cover lagi memang agak berliku-liku sih selalu road-nya dia menuju ke that regular contract di NBA tapi gue harapkan dia gak akan patah semangat sih untuk mengejar mimpinya selalu di NBA amin jadi nanti kalau ada update lagi dari Mas Joyo pastinya gue akan update kalian semua di time out Kyvi Irving juga kabarnya mengalami cedera saat sedang latihan gue penasaran sih dia latihan apa sih sampai bisa patah tangannya loh jadi dia kemarin ini kayaknya baru menjalankan operasi untuk bisa memperbaiki tangannya kemarin ini yang sempet patah di awal bulan kok gue gak salah kayaknya ekstrim banget ya latihannya gue sih cuma bisa kepikiran satu doang sih dia push up terus pakai beban di belakangnya mungkin bebannya jatuh saking beratnya terus kena tangannya sehingga patah itu doang sih gue bisa kepikiran sih I don't know what else karena kayaknya kalau melakukan NBA kalau melakukan basketball drills terus dribble-dribble gitu kayaknya gak mungkin sih sampai tangannya patah sih jadi gue penasaran juga sih Kyrie off season ini ngapain sih tapi he'll be fine he'll be oke I think he'll be ready juga saat the start of the season so get well soon untuk mas Kyrie dan hari ini gosip dikit gak apa-apa lah ya dimana Zach Levin rumornya dapet interest dari Los Angeles Clippers saya Clippers kayaknya sejak ganti logo itu kok halnya logonya kapal ya itu kayaknya memang pengen penggelemai sih sekalian sih tapi why are we even thinking about Zach Levin Alvin let me know tell me please tell me why we are thinking about Zach Levin lo tau Zach Levin harga kontraknya udah setinggi langit lalu juga gak main defense lalu sering cedera juga so gue gak ngerti sih kenapa Clippers kayaknya pengen ngambil dia untuk diduetkan dengan Kawhi Leonard dan juga DJIJ gue sih mendingan stick with DJIJ dan juga Kawhi Leonard dan juga mungkin kita coba untuk devlet game-nya si Tennis Man ya think itu akan lebih penting dan juga harus menjadi prioritas untuk Clippers di musim mendatang ini semoga Frank apa Lawrence Frank ini hanya sekilas aja sih he love ya sih melihat Zach Levin sih jangan sampai dia tiba-tiba tuker Norman Pell atau tuker wah pemain-pemain yang cukup penting sih gue takut banget sih tapi kalau ditukernya pemain-pemain muda I don't mind it's okay kalau mau ambil pemain muda terus mungkin ambil second round pick it's okay itu oke lah low risk mungkin high reward gitu tapi kalau high risk high reward jangan dulu sih menurut gue sih karena sebenarnya masih ada beberapa free agent yang cukup bagus yang bisa digunakan sama Clippers misalkan kita ngomong adalah Tyus Jones ataupun juga Markel Fultz kita tau dari dulu Clippers itu gak punya point guard bagus ya mungkin James Harden ya mungkin James Harden udah harus mainnya catch and shoot lah tahun depan ya pokoknya kita ngomongin tentang point guard yang solid sih yang bisa bawa-bawa bisa run the offense bisa you know get everybody involved I think Tyus Jones man if we could get Tyus Jones come on Lawrence Frank do your work bro let's get Tyus Jones Tyus Jones bakal bagus banget sih kalau masuk ke Clippers jadi semoga Clippers gue gak aneh-aneh ya guys yang aneh-aneh hari ini sih the number two pick Alexander Saur bro statsnya asli men hancur banget men hari ini 0 point 0 dari 15 field goalnya 0 dari 73 pointnya dan juga 0 for 2 dari free thrownya this is his worst nightmare guys karena langsung statsnya bro ini dikeluarin guys brownie lebih bagus katain nembaknya dari number two pick guys gila sih orang sih apa-apa semua pokoknya brownie lah kemarin brownie cuma fade away sekali aja lawan Boston itu udah hebohnya gila banget sih di lapangan sih dan kalau gue baca katanya sih true percentage shootingnya true shooting percentagenya si Alexander Saur itu lebih rendah daripada si brownie James brownie is a pro Jalen Brown what are you talking about bro gila ya bisa banget ya pas kamera nangkep si Jalen Brown ngomong kalau brownie is not a pro gila tuh di blow up banget sih di media guys itu semua media bahas itu dari undisputed dari mungkin ESPN juga bahas semua gila tuh wah kasian Jalen pas banget lagi lagi ghibah lagi ghibah tentang brownie kita nangkep kamera anjir but right now Alexander Saur ini giving me like a buzz vibe sih walaupun gue tau memang summer league itu gak menjamin sih kalau lo main bagus di summer league pasti lo akan jago regular season ataupun kalau lo jelek di summer league lo pasti akan ancur juga di regular season gak menjamin sih kita harus ingat juga tentang Evan Mobley dulu bahwa ya Evan Mobley tetep jago pas regular season gitu tapi gue gak kebayang lo tingginya seven footer masa gak dapet bola dibawah ring itu gak dapet sih gitu kan gila man 0 for 15 for a seven footer that's crazy bro that is sick bro gila sih sama gue sih tapi tadi sama Alex Saur tuh kayak di shutdown gitu sih sama si Donovan Klingan from Portland Trail Blazers dia ada beberapa blog juga on Saur tapi gimana ketemu Klingannya udah susah gitu gimana nanti gue ketemu yang veteran-veteran jadi gue sangat worry sih gue sangat worry sekali untuk Alexander Saur dan juga Washington Wizards I guess that number two apa sebutannya pick jinx it's not the jinx curse sorry curse that number two pick curse it's still there it is still there guys gila man rough night for him for the number two pick beda banget ya kalau sama punya Milwaukee Bucks AJ Johnson AJ Johnson tiba-tiba 22 point tadi lawan Clippers gue gokil banget man AJ bal di boot terus ditaro sama penonton kursinya tapi ternyata bisa beneran jago sih he could be the steal of the draft menurut gue gerakannya agak mirip-mirip sama Jalen Green tadi gue liat highlights-nya aja beberapa kali finishing-nya at the rim is very strong bro dia bisa finish with context very crafty very creative with the finish too jadi boleh juga sih pilihannya Milwaukee Bucks ini jadi gimana guys Alexander Sarr are you guys worried or not let me know in the comment section bila gue penasaran sih pendapat kalian semua sih haha karena sekarang saatnya kita membahas tentang tim NAS Australia two impressive games of course for the boomers tadi malam mereka mengalahkan seri BIA 84-73 dan sehari sebelumnya hampir comeback melawan tim USA tapi kalah 96-92 kalau dilihat dari dua game ini kelihatannya Australia bisa menjadi underdog nanti ini di Olympics kalau nggak salah di Tokyo itu mereka pertama kali memenangkan medali mereka mendapatkan medali perunggu di Tokyo 2020 tapi kayaknya sekarang ini untuk mengulang sejarah tersebut akan sangat berat karena kita harus ingat sekarang ada Kanada yang ada di Olimpiada kali ini and of course Germany getting better Serbia and of course ada siapa lagi ada ada Greece ada tuan rumah France of course one round of France oh my god gue hampir lupa jadi akan sangat berat untuk mereka bisa mengulang sejarah tersebut apakah nggak mungkin nggak juga sih masih ada kemungkinan asalkan mereka bisa lolos dari grup maut menurut gue kalau mereka bisa lolos dari grupnya kan mereka sama Kanada Greece and Spain tough group kalau mereka bisa lolos dari grup itu saya pikir mereka punya chance besar sih untuk bisa mengulang sejarah di Tokyo dari Tokyo 2020 tapi FIBA Paddy has arrived guys Paddy Mills sih emang ya kalau main di FIBA tuh jagonya enggak apa ya jagonya di luar nalar guys dia di cosplay aja di Michael Jordan menurut gue tadi malam dia memperlihatkan you know kalau he still can shoot that threes dia dari awal game dari awal game dia lumayan on fire dia memberikan energi di offense nya Australia ini di awal-awal dia memang selesai dengan 28 point for Australia you know Paddy Mills dia emang agak streaky easy shootingnya sih tapi kalau udah hot it's gonna be really tough to stop him sih and then gue yang gue suka dari tim Australia ini adalah role-nya Josh Giri I think Josh Giri ini akan jadi big pick up untuk Chicago Bulls jadi si Josh Giri ini main selesai dengan 13 point dan juga 6 rebounds dan gue suka itu dia jadi point guard distributing the ball walaupun mungkin aksisnya waktu ulang Serbia gak terlalu banyak waktu ulang US itu lebih banyak sampai triple-double dia tapi gue suka aja sih role-nya dia tuh dia bener-bener pinter banget around the offense and of course probably udah lama sih Australia gak punya point guard sebagus Josh jadi di national teamnya mereka tapi yang bisa jadi X-factor menurut gue adalah Dante Axum kita tahu Dante kemarin of a great season from Dallas Mavericks lalu di Eropa waktu itu juga dia berhasil revive careernya dia Dante man I think kalau Dante bisa ada di level yang cukup tinggi dan juga produce big numbers in the Olympics nanti Australia akan bisa melangkah jauh sih nanti ini tadi malam Dante tuh selesai dengan 15 points tapi pokoknya kalau untuk defense sih tenang aja ada Yocke Lendale ada Nikke ada Dyson Daniels dan juga ada Josh Green I think 4 pemain itu akan membuat defense-nya Australia very solid nanti ini oh ya Dyson Daniels Dyson Daniels juga bisa nge-point sih jadi lumayan lumayan oke sih menurut gue gue akan bilang deep banget timnya walaupun masih ada Matthew Della Vadova juga di benchnya mereka tapi I think timnya cukup oke 7-8 orang rotasinya I think they will compete I think they will compete for misalnya 8 besar tapi hasil maksimalnya menurut gue 4 besar sih untuk Australia I think sekarang ini untuk Olimpiada nih wah gila men timnya sih jago-jago semua sih negaranya sih kalau tadi malam kayaknya si Serbia kayak kecapean juga sih Serbia kalau nggak 3 poinnya 3 dari 22 walaupun gue harus kasih kredit juga untuk defense Australia but Serbia sih exhibition game ini jadwalnya sih ngeri sih padat banget guys dan dia kalau ntar malam udah lawan tim USA gue rasa sih lawan tim USA mereka nggak akan bener-bener full strength ataupun nggak akan go all out sih jadi gue expect tim USA akan mungkin menang jauh hari ini lawan Serbia but talking about tim USA mereka kemarin itu hampir blew 26 point lead in the second half dari Australia yang paling parah negatifnya tentang si tim USA of course turnovers they had 18 turnovers dan saat si Anthony Davis keluar itu defense yang mereka sih langsung nyerosot banget saya pikir mereka harus bekerja di defense juga walaupun kita tahu masih ada masih ada Drew masih ada Derek White tapi Derek White masih belum main dia kayaknya masih jet lag kayaknya mungkin sampai di Abu Dhabi masih belum sesuai kayaknya jamnya dan juga istirahatnya tapi gue expect dia akan main lawan Serbia hari ini but I think AD is the best player bro I think AD was the best player for team USA and maybe probably the best nantinya untuk di Olympics juga AD was just a monster bro AD 18 menit guys 18 menit 17 points 14 rebound dan juga 2 block shot oh my god ini Lakers fans langsung gini-gini challenge aja menurut gue ambit tapi udah mendingan sih ambit kemarin tuh offensinya 14 point at least gak fallout juga tapi ambit itu dia kalau di lapangan of course semua harus double team dia so dia bisa kick out ke shooternya team USA so dengan adanya ambit pun itu wah bener-bener menarik banyak perhatian untuk defense yang lawan jadi ah ya tim ini emang deep banget lah tim USA ini sangat deep sekali kemarin Devin Booker juga contributed 16 points lalu juga Anthony Edwards 14 points Steph juga main ada beberapa 3 points kalau gue gak salah tapi Antman sih gimana sih Antman sempet put his defender in the blender wah itu keren banget sih awal-awal game lagi masih ya tapi tim USA ini menurut gue udah tinggal kuatin lagi sih untuk kemistrinya dan juga rotasinya gue sih itu main lumayan suka sih ball movementnya ada beberapa ball movementnya menurut gue cukup cukup menjanjikan untuk nanti di olimpics karena kan of course kalau tim USA udah mulai main ice so main one-on-one itu sangat lebih a recipe for disaster menurut gue nanti itu di olimpiade jadi itu aja menurut gue i think they will be fine i think tim USA gak akan mengalami kesulitan banget lah harusnya sih di group stage mungkin ntar kalau udah ketemunya kayak Kanada mungkin kalau ketemunya kayak Perancis tuan rumah atau siapa gitu kayak baru rame tuh Serbia Serbia gue gak tau sih mungkin Serbia juga akan coba untuk bisa menangin lawan USA di grupnya mereka nanti tapi gue expect tim USA ini terlalu kuat sih terlalu kuat dan we'll see sih we'll see nanti bagaimana akhirnya sih di olimpiade ya tapi itu aja sih untuk kelas timeout hari ini sedikit pendek but gue gak sabar sih untuk menunggu komentar-komentar kalian tentang tim USA Alexander Sarr Bolden cannot wait sih dan juga Zach Levine gue tungguin banget pokoknya untuk komen-nya nanti di bawah dan juga jangan lupa untuk kasih like and once again just wanna say thank you so much guys for always supporting timeout timeout lagi keren-keren banget sih views-nya sih views-nya timeout lagi meledak terus gue seteng banget sih very happy dan juga sangat-semangat sekali oh iya gue sebelum lupa juga mau update satu Mike Hendry guys Mike Hendry ke PBA guys jadi kemah itu ada tim namanya Enlex kalian tau lah Enlex ya itu assistant coaches-nya sempet text gue beberapa kali tentang Mike Hendry gue kasih rekomendasi gue kasih kelebihannya kekurangannya apa dan ternyata mereka beneran ngambil Mike Hendry si Enlex jadi I'm very happy for Mike congratulations and good luck to Mike Hendry semoga he will kill it in the PBA we definitely gonna watch kita akan lihat sih statsnya di discord pasti ntar Kelly Kelly jangan lupa ntar update untuk statsnya statsnya si Mike Hendry pasti PBA pasti akan selalu kasih update-an di discord so once again thank you so much guys for watching and I will see you guys again peace out everybody so you 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 Terima kasih.